What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out! Informasi hari ini, yang pertama adalah jadwalnya mereka Kalau nggak salahnya mereka akan jadi game pembuka nih nantinya Di tanggal 8 Februari nanti di Thailand Basketball Super League 2020 Dan kalau gue lihat jadwalnya pun Ini kayaknya memang Liga ada beberapa klub yang dari luar Thailand ya Seperti ada tim dari Brunei, ada Adroit juga Nah Adroit ini setahu gue kayaknya tim dari Singapura Jadi ini kayaknya lumayan bergensi juga nih TBSL 2020 Nah selain itu gue dapet juga tentang peraturannya Nah di TBSL ini, setiap tim boleh punya 1 World Import dan juga 1 ASEAN Import Dan kedua pemain import ini baru saja datang nih ke Surabaya kemarin ini Dan mereka sudah mulai latihan bersama BBM CSS Indonesia Jujur, untuk ASEAN Importnya namanya memang familiar sekali yaitu EJ Mendani Tapi gue dari dulu jujur nggak pernah merahatiin gamenya dia Dia pernah bermain di PBA bersama Global Port Batang Pier Dan juga pernah bermain di ABL bersama Singapura Slingas Gue nggak inget tapi apakah dia waktu itu bertahan 1 season atau nggak bersama Slingers Dan juga yang terakhir dia bermain di Liga Lokal Filipina yaitu MPBL Bersama tim Kalukun atau apa gitu namanya Oke, EJ Mendani seinget gue Ini adalah seorang Phil M Kalau gue nggak salah, kalau gue salah kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Seinget gue dia guard yang sangat agresif sekali Strictly shooter Tapi yang pasti defense-nya dia Setahu gue tuh dia excel-nya untuk defense Nah, jadi ini untuk jaga guard-guardnya lawan EJ Mendani ini akan cocok sekali Oke, tapi yang pasti world importnya BBM Celsness Indonesia ini Menurut gue sangat bagus Ini adalah salah satu pemain yang dulu gue sempet kaget bermain di second hit Ini orang kok nembaknya triple ini jago banget ya Yaitu Murphy Bernatowski Nah, Murphy Bernatowski ini Kalau kalian dulu ngikutin Cels Pasti udah pernah lihat lah di Gor Kertajaya Dia bermain untuk second hit dulu di ABL Ini salah satu big man tingginya 6 foot 8 Tapi versatile banget 3 point-nya juga bagus 3 point-nya cukup konsisten Menurut gue pernah di satu game di ABL itu mencetak 9 kali 3 point Dan kalau nggak salah juga pengalamannya udah banyak Dia pernah dipanggil untuk tim nasional Kanada juga Dan terakhir itu kalau gue lihat adalah dia bermain di NBL Maksudnya tahun 2019 Jadi Murphy Bernatowski ini menurut gue adalah pick up yang sangat bagus sekali Rebound-nya bagus Dan juga karena 3 point-nya itu Gue harapkan nanti dia bisa menarik big man yang lawan keluar garis 3 point Agar guard-guardnya BBM Celsness Indonesia ini Bisa menusuk ke dalam ring bisa melakukan drive Jadi itu yang gue harapkan dari perannya Murphy Bernatowski Selain menurut gue adalah dia adalah leader yang bagus juga sih nantinya Oke itu untuk BBM Celsness Indonesia Nah sebelum itu juga gue mau bilang BBM Celsness Indonesia ini tampaknya minggu depan akan melakukan uji coba di Jakarta Jadi nanti akan gue coba untuk liput juga Dan sekarang kita pindah ke IBL Nah IBL seri kedua ini makin seru aja Game-nya banyak sekali yang ketat Semakin susah ditebak menurut gue Tapi kemarin ada kejutan satu Sayangnya gue kemarin nonton dari streaming sedikit Yaitu Pacific Cesar Surabaya berhasil mengalahkan Prita Jaya dengan skor 74-61 Taylor Statham kalau jadi top scorer dengan 24 point Tapi yang paling menarik adalah Pacific Cesar Surabaya ada pemain baru yaitu Antoine Waters Nah Antoine Waters ini sempet kontroversi Gimana cara bisa masuk ke Pacific Cesar Surabayanya Tapi gue gak usah bahas di video gue Mungkin nanti kalian bisa denger-denger gosipnya sendiri di luar sana Tapi yang pasti dengan datangnya Antoine Waters ini menggantikan The Corey Jones Menurut gue Pacific Cesar Surabaya sekarang timnya semakin solid Dan mereka sudah mendapatkan dua kali kemenangan Saya tahu gue ya Satya wacana dan juga kemarinan Prita Jaya Kemarin ini Dior Longhorn tampaknya sedikit kesulitan untuk bergerak Jadi ini merupakan advantage sendiri untuk Pacific Cesar bisa mengambil game kemarin ini Nah ini Prita Jaya baru aja ngalahin tim nasional Indonesia Jadi cukup kaget gue kemarin dengan hasilnya Prita Jaya dengan Pacific Cesar Surabaya Setelah itu kemarin saatnya wacana Akhirnya bisa meraih kemenangan Coach Melody Akhirnya kayaknya bisa tidur nih Ini bilang pusing banget gak bisa tidur Karena memang kalahnya tipis-tipis terus Saatnya wacana memang sakit hati banget sih kok kalahnya kayak gitu sih Tapi kemarin akhirnya mereka bisa mengalahkan tim Prawira Bandung Dengan score yang ketat sekali Itu game yang gila banget sampai overtime Itu kemarin si Chris Terling bisa 3 point untuk menyamakan Itu dia membayar kesalahannya dia Itu kalau gak salah sebelumnya dia gagal layup atau gagal apa gitu Gue lupa tapi dia membayar kesalahannya dengan mencatat 3 point Dan akhirnya setelah wacana bisa menang So ini semakin menarik aja ya Di IBL susah banget ditebak Mungkin juga PPJ berhasil menang dari Amartang Tua Dan tim Nas sekarang udah 2 kali menang juga Mereka bener-bener menegaskan kalau mereka sekarang semakin bagus aja Tapi yang menarik adalah tim pilihan gue nih Yang gue pilih menjadi juara Prawira Bandung Terseok-seok nih ya di awal season ini Gue belum tau apa masalahnya dengan Prawira Bandung ini Coach Gibi pasti kepalanya pusing banget Di game pertama di seri 2 ini Saat lawan NSH pun Mereka ketinggalan jauh banget di first half Gue sampe pulang Gue pulang karena gue mikir wah ini gamenya terlalu jauh Tapi ternyata di second half ternyata mereka bisa mengejar Kemarin juga lawan Satewa China itu Kayak kurang gimana gitu ya Kayak masih belum bisa menjalankan Pola yang diinginkan oleh Coach Gibi Dan juga William Tinsley yang kita harapkan tadinya di awal season Dia bisa jadi top scorer-nya di Prawira Bandung Ternyata selama season ini pun William Tinsley belum keliatan nih Malah pemain barunya mereka itu Dimitri Cook Yang menurut gue jago sih Dimitri ini nge-drive-nya gila banget Dan juga passing-nya gila banget Dan dia semangat banget mainnya Jadi mungkin Coach Gibi akan stick ke Dimitri Cook Banyak banget yang akan dikasih menit tampaknya So Prawira Bandung 1-3 Wah halnya sekarang rekornya ya Jadi gue gak tau nih Malam ini nanti lawannya tim nasional Indonesia Gue belum tau nih apakah mereka bisa menang atau tidak Kalau kalah juga Wah sangat mengecewakan sekali Main di home court mereka harus kalah 3 kali Tapi kita liatain nanti Yang pasti IBL semakin seru aja Guys itu aja sih video gue hari ini Ingin sharing ke kalian aja Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace 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 Peace